PT Lion Air memberikan sanksi kepada pilot dan kabin kru dengan nomor penerbangan JT297 jurusan Pekanbaru Cengkareng karena memberikan izin penggunaan public address system berupa pengeras suara bagi Neno Warisman. Ya, pilot dan kru kabin diberi sanksi tidak boleh terbang karena terbukti melakukan pelanggaran prosedur keamanan penerbangan dan aturan perusahaan. Apa yang terjadi adalah bahwa kru kami lalai-lalai, ada orang lain menggunakan peralatan yang tidak seharusnya sebelum orang itu dilatih. Yang kedua, aset perusahaan diserahkan untuk digunakan orang lain. Nah, dengan dasar pelanggaran ini maka mereka harus kami kenakan sesuai dengan peraturan perusahaan dan juga ketentuan dalam operasional pesawat. Karena apapun, contoh membuka pintu pesawat itu kan harus dilatih, tidak sembarangan. Dan kemudian itu harus dijaga dengan baik, jangan sampai nanti berdampak kepada hal-hal yang lain. Sudah, kami sudah jalankan sanksi kepada mereka dengan tidak memberikan mereka terbang, sampai juga sambil berjalan dengan itu kita lakukan pembinaan berupa pelatihan-pelatihan dan yang lain nanti kepada mereka. Pembinaan itu tentu. Ya, Pak Agus, tepat atau tidak sanksi yang diberikan kepada pilot dan juga kabin kru ini yang diberikan? Baik, begini, ini masing-masing airline itu mempunyai SOP dan mempunyai prosedur dan aturan masing-masing. Tapi yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran undang-undang itu adalah authority. Karena hal ini adalah Menteri Perhubungan yang didelivery ke Dirijen Perhubungan Udara. Nah, kembali lagi, karena saya sudah 60 tahun, sekarang sudah saya bukan Dirijen Udara, ini pertanyaan, ini disampaikan kepada authority nanti. Nah, tetapi gini, kembali lagi, bahwa sebetulnya konten-konten seperti ini, yang tadi disampaikan Pak Sirait, Pak Sirait itu menyampaikan bahwa PAS itu diberikan kepada unauthorized person. Dan belum lagi konten yang dimaksud seperti apa, konten yang mengarah ke provokasi, konten yang mengarah kepada pelanggaran terhadap ketenteraman penumpang, ini yang menjadi entry point, manakala sebuah authority menjatuhkan suatu sanksi terhadap pelanggaran undang-undang. Kalau Mas Ifa melihatnya seperti apa, ini apakah ini bentuk, walaupun tadi kita katakan bahwa nanti yang berhak sebenarnya memberikan sanksi atau pemutuskan bersalah atau tidak bersalah itu adalah authority dalam hal ini, Dirijen Perhubungan Udara. Tetapi kalau dari perusahaan sendiri menganggap bahwa itu sudah ada pelanggaran, dan kemudian menjatuhkan sanksi, ini sudah tepat, ataupun juga apa ya, kayak presiden baik lah, seperti itu, dari layar air sendiri. Saya kira sebuah sanksi, terlepas dari seberapa berat atau ringannya ya, tentunya perusahaan harus memitigasi, memitigasi kondisi ini dulu. Untuk memitigasi kemudian menentukan apakah terjadi pelanggaran atau sebuah masalah, itu adalah di premisi perusahaan tentunya. Seperti Pak Agus sampaikan, kita menutamakan di sini keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penerbangan, dan ketertiban penerbangan. Apakah aspek-aspek itu dilanggar. Nah, perusahaan mempunyai kewajiban dan mempunyai hak untuk memitigasi masalah ini. Nah, kedalaman atau magnitude dari sanksi tersebut, menurut saya pribadi, menurut saya pribadi, sebuah teguran sudah sangat memadai, sudah sangat sepuluh. Makanya grounded ini cukup gitu ya? Kalau grounded itu kan istilahnya kita sampai... Atau berlebih? Bukan menghentikan ya, menunda penugasan kembali tersebut. Saya kira ini harus tidak diperlu diperpanjang, tapi diberikan sebuah teguran. Karena kita lihat tadi, dari sebuah konten di luar dari apa yang mesti disampaikan, ini sudah di luar dari premis penerbangan. Apakah si pilot dan koman atau si kapten ini tahu bahwa pesan tersebut akan disampaikan oleh Ibu Nenwa Risman? Bisa jadi dia juga tidak tahu. Bisa jadi dia juga tidak tahu. Oke. Kalau kita tinggalkan persoalan ini, juga ini kan kita lihat ini adalah terjadi di dunia penerbangan kita. Dalam hal ini ya ketika ada penggunaan PSL yang harusnya tidak boleh digunakan oleh orang-orang yang tidak seharusnya menggunakan itu. Nah, kemudian kalau tadi Wiki sempat tanyakan bahwa sekarang itu kan kita wajah industri penerbangan kita itu kan sudah baik seperti itu. Capaannya ini banyak. Capaannya juga banyak. Kalau saya sebutkan ini ada IKO Yusob, ini skornya dari 45 menjadi 80,34. Kemudian juga ada pencabutan EU-BAN, ada Zero Passenger Fatal Accident atau Zero Passenger Mortality. Kemudian juga ada catatan di KNKT tahun 2017 itu passenger incident terkecil. Ini rapor yang sangat baik yang kemudian ini dicapai 2 tahun terakhir. Terutama itu pencabutan EU-BAN itu. Nah, sejauh mana ini akan menjadi ya presiden buruk terhadap prestasi ataupun pencapaian penerbangan Indonesia ini. Baik, jadi betul sekali yang disampaikan oleh Mas Biki bahwa sebetulnya selama 11 tahun ini kita menunggu. Jadi 2 tahun terakhir ini kami kerja keras seperti yang Pak Jokowi itu disampaikan bahwa kita kerja, kerja, kerja. Itu mulai kita 2 tahun yang lalu kita sudah dirilis penerbangan kita ke Amerika. Jadi FAA kita sudah menjadi first category di FAA. Kemudian diikuti tahun 2017 kita sudah menjadi achievement yang luar biasa. Bahkan ada beberapa penghargaan dari Presiden IQ dan juga dari EU yang IQ ini kita sudah mencapai 80,34. Ini lompatannya hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun 2014 ya. Karena pemerintahan ini baru mulai ya. Nah, yang terakhir adalah pencabutan EU-BAN. Nah, EU ini dia mengevaluasi daripada performance safety, security, dan juga ketertiban penerbangan ini setiap 6 bulan. Nah, nanti di bulan November nanti kita akan diaudit lagi. Ini kalau media daripada penerbangan ini dipakai sembarangan seperti ini. Saya menirahnya begitu. Karena apa? Karena konten yang disampaikan itu sudah melanggar, melewati daripada safety, security, maupun ketertiban. Ini yang menjadi suatu catatan yang tentunya nanti kita harus mempertanggungjawabkan juga di depan EU, di sindang di Brussel, dan sebagainya. Ini yang kami mengkhawatirkan. Sehingga kami sebagai profesional ini tidak menginginkan bahwa peristiwa-peristiwa semacam ini terjadi lagi. Karena apa? Karena ini mengancam potensial good, best, apa namanya, marking yang telah kita dapatkan selama ini. Dan juga tadi disampaikan bahwa zero passenger fatal accident ini harus dipertahankan. Supaya apa? Supaya, karena apa? Karena nyawa manusia itu luar biasa harganya. Bahkan tak nanti harganya. Ini yang harus kita pupuk terus, kita pertahankan. Kita berikan pengawasan detik-pertik supaya zero fatal accident di Indonesia tetap bisa. Jadi sebenarnya ini persoalan yang mungkin terkesannya kecil mungkin buat sebagian orang. Tetapi juga efeknya itu juga kemana? Termasuk juga kepada nama baik penerbangan Indonesia. Betul sekali. Setelah ini apa yang bisa dilakukan lah ya untuk tetap bisa mempertahankan prestasi Indonesia lah ya di penerbangan. Kita akan lanjutkan usaha jadah berikut tetap di LASTO. Kami akan segera kembali.